Tadi pagi kami ingin sampaikan dulu bahwa saudara GPB tepatnya minggu tanggal 6 Desember 2020, dini hari kurang lebih 02.50, telah menyerahkan diri kehadapan penyelidik KPK. Dan demikian juga dengan saudara AW, juga telah menyerahkan diri kepada penyelidik KPK pada hari minggu 6 Desember 2020, jam 09.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai korupsi di pemerintahan Pak Jokowi. Karena kemarin ini dua menteri sudah ditangkap oleh KPK. Yang pertama adalah Pak Edi Prabowo, di mana kasusnya adalah yaitu swap ekspor bibit lobster. Ini kemarin sudah ditangkap KPK. Tidak ada dua pekan ini menyusul Menteri Sosial Juliari Batubara. Ini juga ditangkap KPK karena dugaan korupsi terkait bantuan sosial. Bansos di mana sembako per paketnya nilainya 300.000 disunat 10.000 rupiah oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Inilah yang sebenarnya tragis menurut saya. Dan ini saya pikir juga tidak punya perikemanusiaan. Di mana bantuan sosial ini akan diberikan atau diberikan kepada masyarakat kecil, rakyat kecil, ini malah disunat 10.000 rupiah. Dan ini adalah sebuah tindakan yang melebih batas. Karena saat ini pandemi virus koronanya sedang melanda di Indonesia. Dan semua membutuhkan perhatian terhadap itu. Banyak dokter, banyak perawat yang meninggal dunia gara-gara kena COVID-19. Ini sudah banyak korban. Karena itu perhatian pemerintah memberikan bantuan berupa sembako ini juga banyak diharapkan oleh masyarakat. Dan kemarin kita juga lihat sembako-sembako itu telah disalurkan. Tetapi yang sangat disayangkan kenapa Menteri Sosial ini menyunat 10.000 per paket sembako. Lalu ada beberapa pendapat dari masyarakat teman-teman mengenai apa hukuman yang pantas untuk Juliari P. Batubara tersebut. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan Juliari P. Batubara itu harus dihukum seumur hidup. Jadi seumur hidup dihukum di penjara. Ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang mengatakan pantas untuk Juliari P. Batubara ini dihukum hukuman mati. Nah terkait dengan hukum-hukum teman-teman kita akan baca sebuah artikel yang cukup menarik terkait korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial ini. Kita ambil beritanya dari kumparan news teman-teman. Juliari P. Batubara, korupsi Bansos Corona, KPK harus terapkan hukuman mati. Hukuman yang cukup berat teman-teman, hukuman mati ini. Kabar mengejutkan datang dari Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka kausus korupsi dana Bansos untuk warga berdampak pandemi COVID-19. Dalam praktek korupsinya, bendara umum PDIP tersebut memotong Rp10.000 per paket Bansos dari nilai Rp300.000 per paket Bansos. Nilai Bansos sendiri sebanyak Rp5,9 triliun. Wah ternyata Juliari P. Batubara ini bendara dari PDIP teman-teman. Karena disini disebutkan dalam praktek korupsinya, bendara umum PDIP tersebut memotong Rp10.000 per paket Bansos. Jadi dipotong per paket itu adalah Rp10.000. Jadi istilahnya disunat, disunat, disunat Rp10.000 teman-teman. Terkait hal itu, pengamat hukum bidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, KPK dapat menerapkan pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor pada kasus tersebut. Juliari Batubara dapat dicerat dengan hukuman maksimal mati. Jadi ini maksimalnya itu hukuman mati teman-teman. Tapi kita belum pernah melihat, mendengar bahwa hukum di Indonesia, orang yang melakukan korupsi itu dihukum mati. Yang ada misalnya adalah teroris, ini dihukum mati. Tapi kalau kasus koruptor kita belum pernah mendengar bahwa seorang koruptor dihukum mati. Tetapi ini juga menjadi tantangan bagi Pak Hakim bisa tidak memutus hukuman mati kepada orang yang melakukan korupsi atau dana bantuan untuk masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara tersebut, teman-teman. Pasal 2 ayat 2 tipikor dengan ancaman maksimal hukuman mati, dikata Abdul kepada Kumparan pada minggu 6 Desember 2020. Oh iya teman-teman, kemarin ternyata Juliari P. Batubara ini sudah menyerahkan diri ke KPK pada hari minggu kemarin. Karena sebelumnya ketua KPK ini memberikan pernyataan supaya Juliari P. Batubara ini untuk menyerahkan diri ke KPK. Dan akhirnya hari minggu ternyata Juliari ini datang ke KPK untuk menyerahkan diri dan sudah ditahan di KPK. Jadi ditahan selama 20 hari ke depan, teman-teman. Kemudian teman-teman, Abdul menyebut tindakan yang dilakukan Juliari P. Batubara menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah bencana nasional pandemi COVID-19. Untuk itu KPK harus menerapkan hukuman maksimal. Jika KPK dilakukan dalam keadaan tertentu termasuk dalamnya keadaan bencana alam nasional termasuk bencana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk penjeraan kiranya pantas hukuman maksimal diterapkan bagi korupsi yang dilakukan pada masa pandemi ini. Jadi di masa pandemi, kalau ada orang pejabat mengkorupsi dana bantuan kemasyarakat, ini harus dihukum maksimal, yaitu hukuman mati. Menurut Abdul, korupsi sangat sulit dipisahkan dengan kekuasaan. Bahkan dalam kondisi bencana nasional pun, setiap proyek akan dijadikan sebagai bahan memenuhi libido korupsi pada birokrasi. Jadi menurut Abdul, teman-teman, korupsi itu sulit dipisahkan dari kekuasaan. Karena orang yang punya kuasa, orang yang sedang berkuasa ini berkesempatan besar untuk bisa melakukan korupsi. Jadi orang yang tidak punya kuasa, tidak memegang kekuasaan sulit untuk melakukan korupsi. Tetapi bagi pejabat yang pegang kekuasaan ini kesempatan untuk melakukan korupsi. Tergantung orangnya mau atau tidak melakukan korupsi. Jadi ini adalah kesempatan. Kekuasaan dan korupsi itu sulit dipisahkan, dan bahkan tidak memperhitungkan situasi termasuk pandemi. Sepanjang sistem keuangan negara didasarkan pada proyek-proyek, maka libido korupsi pada birokrasi tidak akan pernah berhenti bungkasnya. Jadi kekuasaan itu, teman-teman, punya kesempatan untuk melakukan korupsi, karena lagi berkuasa. Jadi sekali lagi, teman-teman, tergantung orangnya, orang itu mau atau tidak melakukan korupsi. Karena kebanyakan korupsi kan yang ditangkap KPK adalah pejabat, ada menteri, ada gubernur, ada bupati. Ini semua yang melakukan korupsi ditangkap oleh KPK. Itu kalau ketahuan, tetapi kalau tidak ketahuan ya tidak ditangkap oleh KPK. Tetapi di masa pandemi seperti ini, saya pikir sangat tragis kalau masih ada orang yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan korupsi. Dimana saat ini masyarakat lagi sulit, banyak pengangguran, banyak PHK, orang kesulitan makan juga banyak. Dan ini kalau ada orang yang melakukan tindakan korupsi, sungguh tidak berberi kemanusiaan. Dan maka hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Nah, semua terpulang dari KPK maupun Pak Hakim nanti. Apakah hukuman apa yang akan dijatuhkan pada orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, termasuk Pak Edi Prabowo, juga Pak Juliardi Batubara itu? Apa hukuman yang pantas untuk beliau-beliau? Apakah hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman di atas 15 tahun penjara? Dan kita akan tunggu teman-teman apa yang akan diputuskan oleh Pak Hakim, hukuman yang pantas untuk para koruptor di tengah pandemi virus corona seperti saat ini. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan itu, maka penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Maka pada hari ini kami menyampaikan informasi tersebut, khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPP. Menteri Sosial Republik Indonesia dan AWI, salah satu PPK pada proyek pengadahan Bantuan Sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perkara, saya bersebawahi, dalam perkara dugaan tidak mengkorupsi berupa penerimaan sesuatu oleh negara-negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Terima kasih telah menonton!